Guys berjumpa lagi dengan saya di channel Braptek Racing Motor Udah lama banget gak upload di channel kesayangan anda semua Braptek Racing Motor Jadi di video kali ini saya bakalan ngasih tau tentang kelemahan-kelemahan yang dipunyai oleh si Honda Wind 100 ini Untuk yang original ataupun yang udah modipan biasanya kelemahan ini menjadi hal utama untuk si motor Honda Wind Makanya banyak orang yang punya Honda Wind tuh sampai dimodip-modip motornya untuk lebih nyaman lagi Karena emang gak bisa dipungkiri gitu ya motor tahun lama ya pasti ada kekurangannya gitu Selain kelebihan-kelebihannya karena saya gak akan ngebahas kelebihannya udah pada tau lah pasti ya Saya bakalan bahas kelemahan yang ada di motor ini supaya kalian semua tau Baik kalian yang mau pengen beli Honda Wind atau kalian yang udah punya Honda Wind tapi ngerasa ada yang kurang Kali aja masalahnya sama gitu kelemahan-kelemahannya oke Tapi buat kalian yang belum subscribe saya minta untuk subscribe dulu kalau bisa Supaya saya lebih semangat lagi untuk upload-upload video tentang si motor Honda Wind 100 ini di channel Braptek Racing Motor oke Semua yang saya sebutkan sekarang tentang kelemahan Honda Wind ini berdasarkan pengalaman saya pribadi Jadi buat kalian yang ngejudge bahwa oh gak mungkin kayak gitu tuh Honda Wind gitu Ini berdasarkan pengalaman saya sendiri di motor Honda Wind yang saya punya Jadi sebelum modifikasi ini motor ini tuh full original gitu Cuman karena saya merasakan beberapa kelemahan itu maka saya modifikasi sampai kayak gini gitu Ya ini selera lah ya tapi ya pokoknya saya mau infoin kelemahan-kelemahan yang saya rasain Yang pertama adalah di getaran Getaran di bagian stang dan getaran di bagian footstep sini oke Jadi kalau kita lagi kenceng nih pakai Honda Wind di RPM 100 eh 100 Di RPM tinggi lah pokoknya kita lagi kenceng-kencengan gigi 5 misalnya eh gigi 5 Iya gigi 5 ya saya lupa ini Honda Wind giginya berapa udah lama gak pakai anjir Pokoknya pas kenceng lah di top speed gitu Kerasa banget nih getarannya di footstep sama di area stang gitu kerasa banget Nah salah satu caranya supaya meminimalisir getaran di area itu Yang pertama ganti stang sih pakai yang palang kayak gini nih ya Ini cukup membantu kalau kalian pakai palang seenggaknya getaran agak sedikit berkurang Itu satu yang kedua kalian pakaiin karet pengganjal kayak gini nih untuk meredam getaran ya Tapi yang bagus gitu jangan yang udah rapuh kalian masih tetap pakai itu Sangat berpengaruh ke area stang untuk getaran gitu Soalnya kan bawaan si Honda Wind ini ini gak ada palang tuh yang pertama Jadi saya ganti pakai palang supaya meredam Terus karetnya tuh biasanya kalau yang original itu karet-karetnya udah pada buduk gitu Udah rapuh udah jelek gitu makanya saya ganti pakai yang bagusan karetnya Dan di area stang udah cukup sekarang cukup baik cukup enak gitu Sesuai lah pokoknya kayak motor-motor zaman sekarang Terus di area footstep saya ngekalinnya supaya gak kerasa getar gitu ya Pertama ya pasti ganti dulu si karet ininya nih Karena kan kalau ini udah tipis dalamnya udah gojlak gitu udah oblak ya di dalamnya Karet-karetnya udah gak pas lagi ya pasti bergetar gitu Makanya diganti pakai yang kayak baru lagi Sama di area bawah disini dibaut-baut diganji lagi pakai karet-karet gitu lah pokoknya Supaya gak terlalu bergetar Dan di motor ini masalah getaran sudah hilang udah aman walaupun kita pakai kenceng-kenceng Oke Itu kelemahan pertama di Honda Wind tuh getaran di stang ataupun di footstep Padahal motornya kan gak kenceng-kenceng amat ya Tapi kalau lagi kita pakai kebut Kerasa banget bergetar jiwa Pokoknya di tangan, di kaki Ah pokoknya bergetar banget lah Oke kelemahan yang kedua yang saya rasakan di motor saya ini Waktu itu, waktu masih tampilannya original adalah Gak center Entah itu rangkanya ataupun apanya lah pokoknya saya juga kurang paham Tapi gak center Antara band depan sama band belakang itu Gak lurus gitu Jadi kalau kita perhatiin gini Waktu dulu ya Band depan tuh ada di sebelah sini nih Tapi pas saya cek band belakangnya tuh ada di sebelah sini Jadi kalau motornya maju Mungkin kalian pernah lihat juga di jalan ya Bapak-bapak pakai Honda Wind atau kakek-kakek gitu misalnya Itu motornya tuh kayak miring aja gitu tuh Band belakang di sini, di sini, di kiri gitu Band depan ada di kanan Terus pas belok tuh kayak gak enak liatnya Nah itu salah satu cara untuk mengakalinya Adalah di area segitiga dicek dulu Apakah bengkok atau enggak gitu Nah ini saya udah ganti segitiganya pakai yang Second tapi original tapi masih bagus gitu Kalau yang dulu tuh masih Yang dulu yang saya tuh agak sedikit bengkok Jadi saya ganti dan udah cukup enak Terus di belakang juga suspensi saya ganti Arm saya ganti supaya lebih enak lagi Lebih baru lagi dan sekarang posisinya udah lurus gitu Nah tapi kalau buat kalian yang udah ganti semua itu Tapi masih bengkok juga nih band depan-band belakang Kemungkinan cek di bagian rangka Karena rangka Honda Wind ini cukup rentan gitu Soalnya kan motornya biasanya bekas dipakai ke sawah Atau bekas pakai dinas, jalanan jelek gitu kan Wajar kalau rangkanya ya agak rentan gitu Karena kan ini motor tua juga Kita harus bisa mewajari Tapi sebagai generasi anak muda sekarang Ya kita harus meminimalisir itulah Supaya lebih enak untuk menjalani hobi Riding pakai motor Honda Wind Bener gak? Terus kelemahan yang ketiga Yang saya rasakan adalah di area pengereman Seperti yang kalian bisa lihat Disini kenapa saya langsung ganti Menggunakan cakram Dari set di depan nih Udah pakai cakram nih Kalian bisa cek videonya Gimana proses saya memasang si cakram Dan detail-detail cakramnya tuh kayak gimana Kalian bisa lihat Kalian cari aja di channel Bartek Racing Atau kalian klik di pojok kanan atas Itu udah saya buatkan videonya Tentang detail si cakram ini Nah alasan saya mengganti cakram untuk Honda Wind Walaupun menghilangkan esensi klasiknya Tapi saya tetap menomorsatukan Yang namanya kenyamanan berkendara ya Supaya kalau lagi riding gitu Kenceng-kencengan di jalan sama temen-temen kan Anak muda ya biasa lah Pasti pada kebut-kebut Kalau lagi kosong gitu kan Nah saya suka takut nih Kalau lagi kenceng Tiba-tiba ada apa yang nyebrang Kucing atau domba lewat gitu kan Jadinya saya pakai cakram Karena sebelumnya kan tromol tuh Aduh gila Pokoknya kita ngerem sekarang Nanti tuh berhentinya motor Pasti kejeblosan lah Ngeri gitu Tapi untuk area brak Untuk area pengereman belakang Itu yang gak apa-apa Gak usah karena Udah cukup lah Ini tromolnya joss Kalau yang belakang si Honda Wind ini asal original Bagian tromol belakangnya Jadi pengeremannya tuh Udah pasti joss Tapi kalau depan Saya sarankan untuk menggunakan Pengereman Tapi dengan Resiko ya Luxnya jadi kehilangan Klasiknya tuh Jadi hilang lah gitu Pokoknya Itu sih Kelemahan yang ketiga tuh Ya itu pokoknya pengereman Sangat penting kan Kalau untuk berkendara Dan Honda Wind ini belum punya Namanya rem cakra Makanya Substitusilah Pakai punya GL Pro Atau pakai Apa terserah kalian Modifikasi sendiri gitu Dan kelemahan lainnya Yang saya rasain Di motor Honda Wind Ketika saya Belum Modifikasi ini Kayak gini ya Adalah di area Lampu-lampu Jadi saya tuh Sering main malem Pakai Honda Wind Riding malem lah MR atau Turing-turingan malem Cuman saya seringnya Satu atau dua motor gitu Gak pernah banyak-banyak Dan kebetulan Motor teman saya juga Honda Wind Redup lampunya Karena original Kita berdua waktu itu original Jadi kalau Kita lagi misalnya Ke Bogor Lewat puncak Atau kemana gitu ya Itu tuh gelap Bener-bener gelap Gak ada yang Bisa nerangin jalan Padahal kita Turing berdua Seru-seruan gitu Dan ya Karena teman saya Gak mau ganti Yaudah saya yang ganti gitu Supaya bisa menerangi jalan Ketika kita Turing bareng gitu Saya ganti udah full LED Di bagian Perlampuan Lampu sennya Lampu depan utamanya Lampu belakang Semua udah full LED Dan udah terang banget Udah pake aki juga langsung Udah ya kayak DC Full wave kayak gitulah Pokoknya Untuk videonya Kalian bisa cek juga Di pojok kanan atas Bahwa saya udah Ngasih tips Gimana caranya Supaya lampu Honda Wind Menjadi terang Kalian bisa cek disana Dan menurut saya Itu sangat penting lah Kalau kalian sering Turing-turing malem Lampu itu bagian Yang paling penting Tapi kalau kalian Gak mau kayak gini ya Masih bisa pake lampu Ori Cuman dalamnya ya pake LED gitu Atau pake bohlam Yang lebih terang lagi Dan akinya diganti Jadi 12V Itu bisa Cuman kalau yang saya ini Kan udah agak ekstrim ya Modifikasinya udah berubah Bukan jadi Ori lagi Honda Windnya udah Ya ala-ala semi super moto Kayak gini Jadi Ya pokoknya untuk area lampu Ya udah oke gitu Dengan Tampilan yang jelek sih Sebenernya ini Lampu depan ini Bentuknya jelek Tapi gak apa-apa lah Pokoknya terang gitu Terus kelemahan lainnya Yang saya rasakan Adalah Power ya Tenaga Honda Wind ini sendiri Jadi Powernya di RPM atas Itu teriak doang Larinya Gak ada Jadi Emang itu Bawaan karakter mesinnya Si square engine Karena dia itu square engine Diameter piston Dan langkahnya itu Mirip-mirip Dimensinya Jadi Powernya itu Ada di area Bawah gitu Di area bawah Dan menengah Jadi Untuk kemacetan jalan Si Honda Wind Bakal bisa melibas Dengan cepat Tapi ketika touring Misalnya saya pergi ke Jakarta Dari Bandung Kan banyak tuh Jalan yang lurus Panjang gitu Gak berhenti-berhenti Kalau pakai Honda Wind Itu kerasa banget Apa Kayak tenaganya tuh Diem di putaran atas Gak lari-lari ragi gitu Makanya saya melakukan Modifikasi Kayak gini Gitu Ya wajar aja sih Apa Honda Wind 97cc Motor keluaran tahun 2000an Atau bahkan sebelumnya Mau ngejar RPM atas Kayaknya enggak juga Karena motor ini Peruntukannya untuk Memang perkotaan Dan dinas Atau di persawahan Kayak gitu-gitulah Makanya banyak dipakai terabas Karena powernya ada di RPM bawah Cuman balik lagi Menyesuaikan Sesuai dengan kebutuhan kita sendiri Apakah Saya butuhnya untuk Turing jauh Atau turung deket Gitu kan Makanya banyak Modifikasi dilakukan Di motor saya ini Salah satunya Ganti final ratio gear Gitu Atau ganti gear depan Gear belakang Gitu ya Ukuran gear depan Ukuran gear belakang Saya ganti Karbu saya ganti Bagian head Juga saya tune up sedikit Untuk menyesuaikan kebutuhan Tapi kalau Secara Dasar si Honda Wind Itu sendiri Karena karakternya Square engine Motornya Diameter pistonnya sekian 50 kalau enggak salah Langkahnya 49,5 Kalau enggak salah Jadi Karakternya udah pasti RPM bawah dan menengah Jadi kalian enggak bisa Pengen Atasnya terus Yang kenceng gitu Bawahnya Ini ya susah lah Pokoknya harus dimodifikasi Ekstrim di bagian mesin Karena ini kan mesin tidur Agak sedikit susah Untuk memodifikasinya Gitu Dan terbatas lah Cuman Di luar kelemahan tadi Yang saya sebutkan Aduh batu kelak-kelak Di luar kelemahan tadi Yang saya sebutkan Banyak banget kelebihan Dari motor ini Yang pertama Emang kita Akui bahwa Honda Wind Apa namanya Honda Wind itu apa sih Itu Bukan unggul Apa namanya teh Bandel Mesinnya itu bandel Mau saya rusak Segimanapun mesinnya Saya hancurin Hancurin mesin Empat dalemannya Saya ganti-ganti segimanapun Motor ini tetap jalan Tetap lancar Enggak pernah mogok Sama sekali ini Ini canggihnya Honda Wind Saya belum ganti oli Ini dari Jakarta Pergi ke Bandung Udah setahun Enggak ganti oli Apa setahun Apa 6 bulan Belum ganti oli Lancar-lancar aja Enggak kenapa-napa ini motor Pokoknya Terbaik lah memang Si Honda Wind ini Cuman Balik lagi Saran dari saya adalah Memodifikasi Sesuai dengan Kebutuhan aja gitu Misalnya ya Kayak gini gitu Lampunya Ya sesuai dengan Kebutuhan saya Ketika saya riding malam Atau Kalian ganti Kaki-kakinya Dibikin kayak gini Misalnya Ya untuk kebutuhan Jalan Raya Karena kan Honda Wind itu Bannya agak kotak-kotak gitu ya Kalau di jalan raya itu Suka berdengung gitu Bunyi Nging gitu Karena kotak-kotak ya Untuk melibas Apa ya Hybrid gitu Jalanan Di jalan jelek Atau di jalan bagus Tapi kalau ini kan Lebih di aspal gitu Karena saya mainannya seringnya di aspal doang Gak pernah ke jalan-jalan jelek gitu Jadi sekian aja kayaknya video di Video dari saya kali ini Tentang beberapa kelemahan Honda Wind Semoga bermanfaat Dan buat teman-teman semua yang Apa yang merasakan kelemahan itu Selamat berkarya Selamat memodifikasi motornya Semoga motornya menjadi lebih lancar Lebih enak lagi Dan buat teman-teman yang bilang bahwa Di motor saya gak ada tuh kelemahan yang kayak tadi Saya katakan sekali lagi Ini berdasarkan pengalaman saya Belum berarti Di motor kalian kayak gini Tapi kebanyakan ya Yang saya lihat Dari motor saya Motor teman-teman saya Di komunitas saya juga Itu Rata-rata ya pakai Begitulah Gak bisa dipungkiri gitu Untuk teman-teman saya pun Karena saya bikin video ini pun Berdiskusi dulu Sama rekan-rekan Honda Wind Yang ada di Bandung gitu Dan ternyata memang kayak gitulah Faktanya gitu Tapi buat kalian yang gak mengalami kelemahan itu Gak punya kekurangan-kekurangan itu Di motor Honda Windnya Bersyukurlah Karena kalian gak perlu memodifikasi lagi Kalian tinggal pakai Enak enjoy gitu Oke Jangan lupa di subscribe ya Channel ini Karena saya Biar semangat lagi Nge-uploadnya gitu Kemarin lagi sibuk-sibuk aja nih Jalan-jalan Terus refreshing lah Mencari Mencari Keindahan hidup gitu ya Jadi gak upload Sekarang udah mulai upload lagi Aduh Kangen juga sih ini Di PropTech Racing Motor Nanti saya mau bahas Apa lagi ya di Honda Wind Ya sampai jumpa di video berikutnya lah Karena durasinya udah kelamaan Jadi takutnya kalian bosan juga Semoga bermanfaat Terima kasih Bye-bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax